Jumpa lagi di JalanTriboTV Ya, yang namanya Lenovo ini akhir-akhir ini memang banyak banget ngeluarin laptop-laptop terutama yang gaming dan ini lagi-lagi sebuah laptop gaming yang sangat menarik dari Lenovo ini adalah Legion 5i Ya, Legion 5i ini adalah laptop gaming kelas mainstream dari Lenovo Ya, kalau Legion seri 7 itu nanti ya, belum datang sekarang, itu kelas premium nya dulu ada Y740, masih ada dijual sampai sekarang juga dan masih terasa premium juga lalu ada Ideapad Gaming 3 yang kita sudah pernah bahas ya itu yang entry-level gaming yang sekarang rasanya sudah tidak terlalu entry-level lagi dengan system cooling yang bagus itu ya nah, itu sudah kita bahas yang gaming 3 dan Legion itu juga untuk Legion 5, ada 2 seri, ada Legion 5i seperti yang satu ini ini pakai prosesor Intel, jadi I buat Intel dan Legion 5 Legion 5 itu yang pakai prosesor AMD Ryzen yang kita sudah pernah tes sebelumnya nah, sekarang giliran yang Legion 5i yang kita tes ya yang satu ini pakai prosesor 10-Gen nah, masalahnya memang prosesor 10-Gen ini biasanya hangat ya karena dari seri 9 juga sudah mulai panas dan 10 itu clock nya naik lagi, harusnya panas nah, apakah dia bisa menanggulangi suhunya? seperti di Ideapad, itu lumayan ok mari kita lihat sekarang yang di Legion 5 seperti apa kita mulai dari spesifikasi dasar dulu ya ini menggunakan Core R7 10750H untuk seri yang kita tes ini ya ada banyak varian yang kita jelaskan di belakang ini adalah Comet Lake 14nm, 6 Core 12 Thread, cache nya 12M, ini besar base frekuensi nya 2,6 GHz dengan maksimum turbo di 5 GHz iya, 5 GHz ya sebelumnya di 9750H itu turbo nya cuma 4,5 GHz dan ini menggunakan Intel TVB Frekuensi Thermal Velocity Boost atau bisa dibilang dia akan colongan frekuensi pada saat itu memang bisa dilakukan jadi pada saat kita lihat, ok panas nya cukup, ok power nya cukup, kita colong ok sampai 5 GHz, dia lompat sampai 5 GHz gitu jadi sangat bergantung daripada kondisi tapi ini artinya mengoptimalkan sesuatu yang sudah optimal sebetulnya tujuan Intel kurang lebih seperti itu ok, lanjut ya untuk RAM, itu 16GB DDR4 2933 setting nya ya 2933 tapi ini adalah RAM 3200 sebetulnya DDR4 3200 yang terpasang, diset di 2933 karena keterbatasan prosesor setting nya di sini adalah 2 channel jadi sudah 2 channel terpakai dua-duanya ini sudah tinggal pakai tidak perlu di upgrade-upgrade lagi harusnya kecuali kalau kalian butuh 32GB tapi segini 16GB sudah ok banget nah, untuk storage dia menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe ada slot M.2 NVMe tambahan dan ada space untuk drive 2.5 inch jadi ada dua-duanya dan konektor SATA nya untuk 2.5 inch juga disediakan jadi mau pakai harddisk bisa walaupun saya tidak sarankan mau pakai SSD 2.5 inch bisa atau pakai M.2 NVMe bisa tapi, kalian harus pilih jadi untuk upgrade nya, untuk nambah nya kalian harus pilih mau yang 2.5 inch atau NVMe tidak bisa dua-duanya jadi tidak bisa 3 storage, hanya bisa 2 storage saja tapi sudah lebih dari cukup seharusnya nah, untuk GPU dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 1024 kuda kursus jadi ini jumlah kuda kursus dari 1650 yang lama tapi VRAM nya ini yang berubah jadi 4GB nya benar tapi GDDR6 ini yang membuat peningkatan performa ya harusnya ya lalu di Base Clock dia 1350 MHz sementara di Boost Clock dia 1485 MHz Base Clock dan Boost Clock nya memang terasa lebih rendah daripada yang sebelumnya tapi ya tidak peduli ya yang penting nanti kita lihat performa akhirnya seperti apa nah untuk GPU ini terdapat fitur Hybrid Mode di Lambda Vantage yang bisa menonaktifkan IGP dari Intel atau integrasi grafis dari Intel dan di sini juga terdapat fitur Nvidia baru yang namanya Advanced Optimus fitur ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan GPU Nvidia secara paksa ya kalau mau ya mirip seperti Hybrid Mode, bedanya Advanced Optimus ini tidak memerlukan di restart-restart ya Hybrid Mode itu bekerja dengan menonaktifkan dan mendisable IGP untuk integrasi grafis sehingga integrasi grafis tidak terdiri di GPU-Z maupun device manager tidak terlihat sama sekali kalau memakai Hybrid Mode Advanced Optimus bekerja memanfaatkan hardware Dynamic Display Switch sehingga dapat memindahkan seluruh proses grafis dari integrasi grafis ke GPU Nvidia tanpa proses restart sama sekali dengan Advanced Optimus, integrasi grafis tetap menyala dan terdiri oleh GPU-Z atau device manager atau apapun software yang mau meneteksi dia walaupun seluruh proses grafis itu sebetulnya dikerjakan oleh GPU-nya Nvidia ini pertama kali kita menemukan laptop yang menggunakan Advanced Optimus ini sangat menarik sekali pola kerjanya opsinya ini dapat diakses melalui 2 cara yang pertama adalah Nvidia Control Panel pada menu 3D Settings Manage Display Mode atau yang kedua melalui tombol Advanced Optimus di taskbar pojok kanan bawah nah, kita lanjut ke bodinya, material bodinya adalah polikarbonat sama seperti yang sebelumnya desainnya sama dengan Legend 5 yang kita review sebelumnya tidak ada perubahan dan mirip seperti Legend sebelumnya juga sederhana low profile, tidak terlihat mencolok seperti laptop gaming jadi, laptop semacam ini walaupun judulnya laptop gaming tapi yang melihat belum tentu akan bilang, oh itu laptop gaming ya? enggak saya lebih bilang ini harusnya ini laptop high performance saja bukan laptop gaming walaupun dia kencang dipakai buat gaming nanti kita lihat dia juga harusnya kencang dipakai buat aplikasi-aplikasi yang lain dan yang penting adalah penampilannya yang tidak terlalu mencolok jadi membuat, ya kalau dipakai buat presentasi desain juga oke sih jadi enggak keren seperti bawa laptop gaming untuk presentasi lebih profesional saja begitu ya oke, untuk warna ini namanya Phantom Black dimensinya 36,3 cm, lebar 26 cm, dan ketebalan di sisi tertipis 2,35 cm di sisi paling tebal 2,61 cm untuk bobot, laptop ini 2,31 kg dengan charger 420 gram charger ini adalah charger 170 Watt total bobot yang dibawa, kalau dengan charger ada sekitar 2,73 kg sebuah bobot yang standar untuk laptop yang kencang kami curiga ini, bobot yang berat ini muncul gara-gara sistem pendingin ya oke, dari si display, ini adalah display 15,6 inci Full HD 1920 x 1080p 144Hz ya, 144Hz IPS ya, bukan seperti IPS, bukan ini IPS dan ada yang tanya berapa sRGB? ini 100% sRGB jadi ini cocok buat edit content creation ya, 300 nits tingkat kecerahannya lagi-lagi ini keren banget mendukung Dolby Vision permukaannya anti-glare jadi tidak banyak pantulan-pantulan gitu ya tidak terlalu terasa pantulan-pantulannya dan layarnya ini juga sudah panton-kalibrated bingkai layar itu sudah tipis di kanan, kiri dan desain ala Lenovo Yoga keluaran baru lah ini ya, ada seperti notch di atas gitu ya di sini notch seperti notch di atas gini yang ada kameranya dan ini bisa ditutup kameranya secara mekanik ya nah, untuk panel memang ada versi lain kalau pakai Core i5 itu panelnya IPS Full HD 120Hz 45% NTSC 250Hz jadi ini di bawah 100% sRGB kalau yang versi Core i5 Core i7-nya, ini yang keren ya ini layar yang harusnya bisa dipakai untuk para content creation serius banget Lenovo kali ini oh, ada yang tanya yang saya layar? biasa standar Lenovo seri ini pasti yang saya layarnya bisa diturunkan 180 derajat ke belakang jadi tidak ada masalah ya nah, lanjut ke audionya speaker stereo systemnya datang dari Harman arah keluarannya dari sisi bawah kanan dan kiri disediakan software Dolby Atmos 4 Gaming untuk mengatur audio profile ada fitur sound radar nya jadi kita bisa tahu arah posisi suara datang untuk kualitas suara, lumayan lantang bukan yang paling lantang yang kita pernah dengar tapi lumayan lantang yang jelas rapih suaranya itu yang kami suka banget rapih sekali suaranya lalu sekarang mari kita lihat konektor-konektor nya di sebelah kiri kita lihat ada 1 USB 3.1 Gen 1 yang ini men-support fitur Always On charging perangkat USB saat laptop sedang dimatikan sleep atau lagi di Hibernate lalu ada 1 Audio Combo Jack kemudian kita balik ke sisi kanan ada 1 USB 3.1 Gen 1 sudah, itu saja sisanya ada di belakang ini yang rame banget di belakang ada 1 Ethernet ada 1 Type-C USB 3.1 yang support Display Auto Display Port ada 2 USB 3.2 Gen 1 ada 1 HDMI ada 1 DC-in dan ada Kensington Lock Slot disitu jadi konsentrasi konektor di belakang ini membuat kanan-kiri itu cenderung kosong ini menyenangkan sekali jadi baik kalian pengguna tangan kanan atau tangan kiri untuk mouse itu bisa kosong kanan-kanan atau sisi kirinya karena konektornya rame nya di belakang di atas meja ini juga membuat dia jadi jauh lebih rapi nah untuk konektivitas dia menggunakan Intel Modul Wi-Fi 6 AX jadi ini Wi-Fi AX sudah siap buat masa depan support multi-user MIMO, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5 untuk keyboard dia menggunakan Legend True Strike Gaming Keyboard gaming keyboard dengan desain soft landing, ini sudah dipakai di yang sebelumnya juga yang seri 5 juga, Legend 5 keyboard base plate ini dirancang secara khusus dengan area peredam kejut jadi berasa ada sensasi soft landing, tidak keras gitu jadi nyaman ya, buat mengetik juga nyaman, buat gaming juga nyaman gitu travel distance nya 1,5mm mendukung N-key rollover anti-ghosting penting banget kalau kalian gaming setiap tombol juga diberi lapisan khusus yang membuat dia tahan minyak dan tahan dari abrasi keyboard dilengkapi dengan full size numpad di sebelah kanan jadi ada numpad gede di situ dan tombol arrow key nya juga besar ini sama, semua Legend 5 menggunakan hal yang sama keyboard nya pakai backlit tapi bukan RGB ini backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan kita bisa mengatur dengan fungsi plus Spacebar ini membuat penampilannya jadi elegan ya untuk touchpad ini kami suka banget karena sejajar dengan tombol Spacebar ini membuat pada saat mengetik tidak gampang kena touchpad nya tombol klik kanan kiri memang tidak ada tapi ini sangat nyaman sekali karena menggunakan Windows Precision Driver ok, mari kita masuk ke Performance tersedia 3 opsi Performance Profile yang bisa dipilih dalam menu Thermal Mode di software Lenovo Vantage ini kalau diubah-ubah akan membuat warna lampu di tombol ini berubah kecil sih lampunya ya, mungkin kalian bisa tidak notice gitu nah, pilihannya ada 3, ada Performance warna merah, ada Balance warna putih, dan Quiet dia akan warnanya biru opsi Performance Profile ini bisa dirubah juga dengan tombol Function Q dan sebetulnya tidak usah lihat tombol juga, kalau kita tekan Function Q ada OSD nya ya, on screen display nya kelihatan gitu, perubahannya juga kelihatan di situ nah, kita coba pakai Cinebench R15, kita loop 20 kali tujuan software ini adalah untuk melihat berapa jauh performance drop kalau dipanaskan sementara untuk performance nya nanti kita lihat, bukan pakai score, kita lihat pakai score yang lain ini hanya untuk kalian lihat naik turun performa nya kalau dia dipanaskan ini sangat menarik sekali, melihat cooling system nya sepertinya bagus banget ya, kalau lihat grafik ini ya jadi kita bisa lihat antara Balance dan Performance Mode, kita lihat ada performance sekitar 5-10% di mana performance mode memang lebih tinggi gitu ya dan bisa tetap mempertahankan performa nya tetap tinggi, walaupun ini start di 1347, dia hanya drop sampai sekitar 1280-1270an tidak drop jauh luar biasa, ini berarti cooling system nya memang bagus banget gitu ya kalau dibandingkan dengan i7-9750H generasi sebelumnya, kita lihat maksimum skor nya yang kita pernah dapat adalah 1290 kurang lebih sekarang kita bisa dapat di sini 1367, tinggi banget peningkatan sekitar 5,8% dari processor sebelumnya lalu kita lihat saja langsung ke aplikasi, kita lihat tadi performa nya tidak drop kalau pakai aplikasi seperti bagaimana, kita mau lihat langsung Adobe Premiere CC karena layar nya 1% sRGB jadi cocok buat penggunaan seperti biasa kita pakai video penerbangan kita yang 2 menit 7 detik, 4K 60fps kita lakukan editing di sini seperti biasa kalau koreksian oleh video layar dan lain-lain kita ekspor ke YouTube, 4K 60fps kalau kita set dengan software encoding, kita lihat di Core i7-10750H, kita dapat 14 menit 44 detik ya sementara kalau dibandingkan dengan i7-9750H yang dulu, dia 21 menit 20 detik jadi ini sudah meningkat 30% ketimbangan yang sebelumnya ini luar biasa sih sebetulnya ya lalu kalau kita hidupkan CUDA, menghidupkan GPU yang terpasang dan kita mendapatkan skor hanya 4 menit 23 detik kencang, kencang banget, kencang banget lalu kita beralih kalau kita jalan di 1080p seperti apa ya? kalau kita pakai prosesornya doang ya dengan Core i7-10750H ini kita dapat 5 menit 12 detik sementara sebelumnya kalau pakai 9750H kita dapat 6 menit 53 detik ini lebih cepat 24%-an ya dibandingkan yang sebelumnya sementara itu laptop yang satu ini kalau kita pakai CUDA-nya atau GPU Nvidia yang kita pakai dia bisa menyelesaikan tugas ini yang 1080p hanya dengan 1 menit 16 detik lagi-lagi hasil yang kencang banget lalu beralih ke 3DMark ya, jadi kita mulai lihat yang performa 3D-nya seperti apa grafik skor kita dapatkan dengan GTX 1650 Ti 4GB DDR6 ini adalah 9957 ya dibandingkan dengan yang sebelumnya pakai 1650 itu di 9193 jadi walaupun CUDA Core-nya sama tapi dan bahkan ya, clock-nya diturunkan tapi dia tetap unggul sekitar 8% dibandingkan yang sebelumnya jadi lucu ya, kalau diturunkan clock-nya berarti harusnya konsumsi daya-nya lebih rendah nanti kita lihat ya oke, lalu kita masuk ke gaming saja Dota 2, 1080p, kualitas perset di fastest, renda sekitar 100% kita dapat di scene berat 140-170 fps, scene ringan 210 fps CS GO 1080p, kualitas perset low, scene outdoor 290-390 fps terbang ini game-nya ya lalu kita masuk ke game AAA, Shadow of the Tomb Raider 1080p, preset-nya di high, 50-60 fps enteng kemudian Assassin's Creed Odyssey 1080p, kualitas perset di high, lagi-lagi 50-60 fps ringan banget, mungkin juga dengan kenyataan buat dia sudah 2 channel jadi ya kencang lalu Doom Eternal 1080p, kualitas perset di high, Vulkan 75-105 fps jadi intinya kalau buat gaming mau gaming e-sport, mau gaming AAA ditelan bulat-bulat sama laptop yang satu ini oke, sekarang mari kita beralih ke Storage Test ya, kita biasa suka Lenovo dengan Storage Test-nya karena biasanya kencang-kencang SSD-nya yang kali ini sama, kencang lagi ya kita lihat read-nya ada 3433 Mbps sementara write di 2721 Mbps lagi-lagi ini SSD kencang yang cocok pantes banget untuk sebuah laptop gaming nah, sekarang mari kita beralih ke baterai kapasitasnya adalah 60Wh kita tes di berat 50% dengan volume nya 25% kita taruh di Balance Mode Advanced Optimus, kita set di Optimus jadi dia mengubah ke integritas grafik kalau bebannya rendah kita jalankan 1080p video playback Movie Zen TV yang dipakai kita dapat 8 jam 30 menit lagi-lagi hasil yang sangat menarik sekali ini bagus banget cukup irit ya untuk laptop kelas performa tinggi seperti ini lalu untuk gaming kita coba Dota 2 selama 1 jam kita mau lihat seberapa banyak baterai di sedot ya kalau kita tidak setting apa-apa Dota 2 di 720p fastest 100% render battery boost off sisa baterai nya adalah 40% wow, lumayan ya main 1 jam Dota 2 masih nyisa 40% baterai nya hal yang menarik pada saat baterai boost nya dihidupkan di 60 fps sisa baterai nya 50% jadi tidak terlalu jauh beda ya oke, lalu mari kita lanjut ke charging rapid charge kita off kan dulu iya dia punya rapid charge ya kita dapatkan bahwa charging 100% itu hanya butuh waktu 2 jam hasil yang sangat bagus sekali normal bagus gitu ya biasanya memang sekitar 2 jam sampai 2,5 jam lalu kita hidupkan rapid charge supaya mengisi dengan cepat ya janjinya Lenovo adalah dalam 30 menit terisi 50% ya apakah benar? tidak, dia berbohong kenapa? dalam 30 menit terisi 77% dan yang menarik adalah untuk mencapai 100% kita tidak butuh waktu 1 jam lebih tidak, hanya 57 menit luar biasa ini cepat banget biasanya rapid charge itu masih 1 jam lebih dikit 1 jam 10, 1 jam 15 gitu ya ini 57 menit dan sepertinya ini adalah laptop gaming dengan charging ke 100% yang paling cepat yang pernah kita lihat nah kita pindah ke sistem peningin ini menggunakan Legion Coldfront 2.0 ya ada 3 heat pipe, 2 kipas komponen VRM dan VRAM itu dilengkapi dengan blok heatsink yang besar untuk peningin jadi harusnya aman ya di situ ya ada 4 ventilasi pembuangan panas ya, ada 4 ada kanan, kiri, belakang kanan dan belakang kiri jadi harusnya lega banget ya mari kita lihat suhu kerjanya Cinebench R15 20x Loop di Balance Mode kita lihat suhu maksimum yang tidak peroleh adalah 78 derajat itu muncul beberapa kali setiap kali awal run Cinebench kan setiap kali di Loop itu dia mulai lagi pas dia start itu naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu ya rata-ratanya cuma 70 derajat Celcius jadi ini dingin sebetulnya lalu kita lihat GPU nya bagaimana kita pakai 3DMark Fire Strike Stress Test 20x Loop dan kita lihat maksimumnya hanya di 57 derajat Celcius ini dingin, lagi-lagi dingin mari kita tes dengan Assassin's Creed Odyssey selama 30 menit biasanya ini yang akan menunjukkan panas karena dua-duanya bekerja GPU bekerja, CPU bekerja di Corel 7 nya dia fluktuatif antara 68-73 derajat Celcius dan sesekali di awal game dia dia naik ke 79 derajat Celcius hah? cuma 79? ya dingin sementara itu untuk 1650 Ti nya hanya di 65-66 derajat Celcius luar biasa Cold Front 2 ini ya dingin banget lalu bagaimana suhu permukaan nya? kita coba pakai Flare One kamera kami yang sudah lama digunakan ini di dalam pengujian Assassin's Creed area paling panas di tengah keyboard itu suhu sekitar 41-47 derajat Celcius untung suhu sekitar tombol SDW itu masih di bawah 40 derajat Celcius jadi saat main game itu tangan tetap aman dan nyaman palm rest di bawah 35 derajat Celcius aktivitas ringan semuanya di bawah 40 derajat Celcius jadi tidak ada masalah sebetulnya hanya pada saat gaming saja saya rasa sih kalau kalian gaming sebenarnya kalian akan pakai keyboard ya akan lebih enak pakai keyboard tambahan sebenarnya ya agak sayang juga kalau mau pakai keyboard yang di sini nya ini buat ngetik saja kalau di jalan kalau di rumah gaming seru pakai keyboard gaming oke pasti pernah nanya soal harga ya oke 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 ini dia harganya untuk yang kami uji ini yang pakai i7-10750H RAM 16GB SSD 512 GTX 1650 Ti GDDR6 layar Full HD IP 144 100% sRGB 300 nits ini harganya dari Rp19.999.000 ya tentunya harga ini kalian mungkin lihat mungkin ada yang bilang loh kok kenapa harga seperti itu ya? kalian mungkin lupa layarnya layarnya yang 100% sRGB dan 144Hz layar yang indah satu ini terutama layarnya yang sudah Pantone calibrated jadi cocok banget untuk konten kreator nah tersedia juga Legend 5i versi varian yang lain yang pakai i5-10300H RAM 16 juga ya SSD 512 juga 1650 Ti 43 GDDR6 Full HD IPS 120Hz 45% NTSC 250 nits ini ada di Rp16.999.000 ya ini buat gamer-gamer ya yang butuh laptop gaming nah kemudian untuk yang versi Core i7 yang lain 16GB juga 512 tapi pakai GTX 1650 itu ada ya 4GB GDDR6 layarnya sama dengan yang satu ini emang layar indah jadi janjinya adalah kalau yang Core i7 itu pakai layar yang bagus ini ya 100% sRGB 300 nits Rp18.999.000 sementara itu versi yang paling atasnya untuk saat video ini dibuat adalah versi yang menggunakan GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ya layar sama di Rp21.999.000 nah sebetulnya harga ini kalian harus memperhatikan banget kenapa? karena 1. sudah termasuk operating system OS Windows 10 oke semua laptop juga begitu ya tapi yang paling menarik adalah dia sudah termasuk Office Home and Student 2019 aktif selamanya bukan subscription ini kalau dibeli terpisah harganya Rp1.799.000 ya itu sudah built-in di dalam ofisnya built-in di dalam tidak harus dicabut keluar hanya buat dia doang gitu ya plus, plus ini harus dipikirkan lagi ada garansi premium care selama 2 tahun dengan accidental damage protection ini yang penting ya kita sudah sering ngomong soal ADP ya protesi terhadap kelalaian gitu ketumpahan kopi, jatuh dari meja, keretakan LCD panel, keyboard mati korset listrik jatuh tidak sengaja itu ditanggung selama 2 tahun dan kalian bisa klaim berulang kali tapi tentunya Lenovo pernah mengingatkan kalau itu rusaknya di tempat yang sama diklaim itu tidak bisa berulang-ulang kali jadi misalnya jatuh pecah layarnya diklaim besoknya lagi pecah lagi layarnya diklaim besoknya lagi pecah lagi layarnya tidak bisa diklaim lagi karena sepertinya itu sudah bukan lalai itu sudah keterlaluan ya kalau rusaknya di tempat yang sama terus-terusan ya itu namanya sudah tidak wajar jadi yang memang diganti itu yang masih dalam batas kewajaran yang ditanggung adalah 100% full di tanggungnya jadi selama 2 tahun 100% full kelalaian kalian ditanggung oleh Lenovo oke, jadi kesimpulan poin-poin menarik ini menarik sekali karena desain nya low profile desain nya lumayan baru dan dia low profile saya lebih suka saya juga suka desain notch di atasnya ini keren banget ya konfigurasinya di Lenovo yang tahun ini menarik sekali karena kondisinya siap pakai sudah dual channel semua performa nya kencang dan tidak ada gejala throttling sama sekali ini sangat menarik sekali ya siap gaming yang mana pun layar 144Hz layar 100% sRGB kemudian layar yang di versi i7 ini sudah Pantone Calibrated jadi cocok banget untuk konten kreator suhu kerja terjaga banget ini saya suka sekali suhu kerja terjaga banget walaupun mau gaming kayak gimana mau ngerender gimana suhu kerjanya tetap adem di situ ya SSD bawaannya kencang baterai cukup hemat dan rapid charge nya gila banget di bawah 1 jam 100% konektor lengkap WiFi AX trublock privasi di kamera garansi nya bagus banget selama 2 tahun mendapat ofis pula ini luar biasa banget sebuah laptop yang cocok untuk gaming dan untuk konten kreator yang serius saya Dedy Irvan, Jagat TV TV terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih